Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi manca negara sebagai pesan mewujudkan perdamaian di Gaza mewarnai sejumlah kegiatan iftar sejak awal Ramadan di Amerika Serikat. Termasuk kegiatan iftar solidaritas yang berlangsung di Gedung Putih. Di luar sholat dan buka puasa, umat muslim di AS yang hadir juga menyerukan gencatan senjata. Dan berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOE. Bulan suci Ramadan dilewatkan dengan penuh keprihatinan di jalur Gaza. Warga tak hanya kesulitan mendapatkan bahan pangan untuk berbuka, tapi juga tak begitu mudah melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Pas genjatan senjata kita bisa melaksanakan sholat jumat pertama kalinya ya di Gaza Selatan. Tapi gitu, pesawat jet tempur tuh beng, beng, itu berapa lagi terbangnya rendah itu. Udah bikin warga deg-degan juga. Makanya setelah itu tidak ada lagi sholat jumat di sekolah anak kita. Fikri bersyukur di awal Ramadan ini ia dan pengungsi lainnya bisa sholat taraweh di halaman sekolah, tempat ia mengungsi dengan aman. Sementara muslim Palestina di Yerusalem Timur juga menghadapi restriksi ketat oleh polisi Israel yang membatasi jumlah jemaah yang bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Pembatasan yang terutama ditujukan bagi laki-laki muda, diberlakukan sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang lalu memicu serangan balasan dari Israel ke Gaza. Genjatan senjata yang tadinya diupayakan pemerintahan Joe Biden akhirnya tak terwujud sebelum dimulainya bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Tapi seruan genjatan senjata tak mengendur di antara banyak elemen warga Amerika Serikat, apakah dari kalangan non-muslim maupun dari warga muslim Amerika, termasuk kegiatan iftar untuk Gaza di belakang saya. Kegiatan buka puasa ini dilakukan pada hari pertama Ramadan di Amerika Serikat, dihadiri sejumlah muslim dan warga non-muslim. Kegiatan iftar solidaritas untuk Gaza ini diselenggarakan kelompok American Muslim for Palestine untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat menghentikan dukungannya bagi Israel. Ini adalah negara yang kita telah berinvestasi dalam 35 tahun plus, lebih dari 245 bilion dolar jika Anda mengambilkan jumlah inflasi. Karena kemampuan dan kemampuan yang selesai dari Presiden ini, bagaimana ini akan berakhir, tiada siapa tahu. Tapi kita tahu bahwa Israel telah mengadakan krim yang besar, sementara pendeta sekaligus pembicara yang hadir juga menyoroti perpecahan antara Presiden Biden dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dalam pernyataan tertulis pada minggu waktu Amerika Serikat, bersamaan taraweh pertama untuk muslim di Amerika, Presiden Biden mengungkapkan penghargaannya terhadap muslim Amerika sebagai bagian rakyat Amerika Serikat. Ia pun menyatakan seperti banyak muslim di Amerika Serikat yang memikirkan nasib warga Palestina di Gaza. Ini pun menjadi salah satu fokus perhatian Biden saat ini. Dari Washington DC, Uni Salim, dan tim VOA. Sementara itu, puluhan ribu warga Amerika di North Carolina, Minnesota, dan Michigan memilih tidak berkomitmen untuk mendukung Joe Biden dalam pemilihan pendahuluan. Hal ini adalah bentuk gerakan warga Amerika keturunan Arab di Michigan untuk memprotes dukungan Presiden terhadap Israel dalam Perang Gaza. Dan berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Warga Amerika keturunan Arab dan Muslim terlihat di hampir semua tempat di Dearborn, Michigan. Dan kini, mereka yang geram dengan cara Presiden Joe Biden menangani situasi di Gaza, bertekad suaranya didengar. Samra membantu memimpin gerakan tidak berkomitmen dalam pemilihan pendahuluan di Michigan bulan lalu. Ini memberi sinyal kepada Presiden Biden bahwa ia bisa kehilangan suara Arab Amerika di negara bagian yang jadi medan pertempuran utama antara Partai Demokrat dan Republik itu. Politi Middle East pasti mempunyai peraturan di maju Arab, Amerika, dan muslim dan bagaimana mereka membuat keputusan akhirnya ketika menyebutkan keputusan. Michigan dimenangkan Donald Trump pada tahun 2016 dengan selisih kurang dari 11 ribu suara. Empat tahun lalu, Michigan direbut Biden dengan sekitar 120 ribu suara. Diperkirakan ada 200 hingga 300 ribu warga Arab Amerika di negara bagian ini, meskipun tidak semua memenuhi syarat jadi pemilih. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 30 ribu warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Israel. Setelah pemilihan pendahuluan di Michigan, jurubicara tim kampanye Biden mengatakan bahwa Presiden mendengarkan para pemilih yang berpartisipasi dalam gerakan tidak berkomitmen itu dan bahwa Biden memiliki tujuan yang sama dengan mereka untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan permanen. Presiden Biden berupaya mengurangi kemarahan dari para pendukungnya dengan rencana membangun dermaga terapung di lepas pantai Gaza untuk mendorong lebih banyak bantuan kewarga sipil Palestina di jalur tersebut. Hal ini dia ungkapkan setelah rencana gecatan sejata sebelum Ramadan gagal disepakati. Namun bagi sebagian pemilih Arab Amerika tidak ada kata mundur. Situasi ini juga bisa berdampak pada pemilihan anggota Senat yang juga berlangsung tahun ini. Partai Republik mungkin diwakili oleh kandidat keturunan Palestina Justin Amash sementara Partai Demokrat diwakili Elisa Slotkin yang pro-Israel. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Tetap lelah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.